Meski bursa transfer Liga 1 2020 belum dibuka, namun rumornya sudah senter diberitakan. Beberapa pemain bahkan sudah dikaitkan dengan klub bersangkutan. Meski hanya sekedar rumor, namun berita ini tak boleh anda lewatkan begitu saja. Berikut daftar rumor transfer Liga 1 musim 2020 yang dikutip dari berbagai sumber media nasional. Renan Silva Belakangan ini, Renan Silva terus dikaitkan dengan Persib Bandung. Ya, dia digadang-gadang bakal menjadi amunisi baru Maung Bandung tahun depan. Apalagi, mantan pemain Persija Jakarta itu sudah hengkang dari Borneo FC, sehingga peluang Renan untuk bergabung ke Persib Bandung cukup besar. Paolo Sergio Paolo Sergio disebut-sebut menjadi bidikan utama Persija Jakarta. Macan Kemayoran memang butuh sosok yang bisa menjadi tandem Marco Simic di musim 2020 tahun depan. Hanya saja, bukan langkah mudah bagi Persija Jakarta untuk mendapatkan Paolo Sergio. Macan Kemayoran harus bersaing dengan Persebay Surabaya dan Bayangkara FC. Nadeo Arga Winata Keeper Timnas Indonesia U23 Nadeo Arga Winata dikabarkan bakal merapat ke Persib Bandung jalan kompetisi Liga 1 2020 mendatang. Rumor tersebut muncul setelah pelatih keeper Borneo FC Luzio Hansos akan bekerja di Persib pada musim depan. Menurut laporan Republik Boboto, Luzio Zino sudah sepakat dengan pihak Persib. Dengan kehadiran Luzio Zino di kubu Persib, maka akan lebih mudah bagi manajemen Maung Bandung untuk memujuk Nadeo ke Stadion Sijalak Harupat. Hilman Shah Keeper muda PSM Makassar, Hilman Shah dikabarkan akan meninggalkan Juku Eja musim depan. Rumor ini semakin menguat dan menjadi perbincangan di media sosial supporter. Belum diketahui secara pasti alasan Hilman jika dia benar-benar meninggalkan PSM Makassar. Namun diprediksi keeper kelahiran Jaedeponto itu akan berlabuh ke PSS Suleman. Silvano Komvalius Nasib Komvalius dikabarkan tak aman di area MFC. Belum ada kepastian apakah dia dipertahankan atau tidak oleh manajemen Shingo Edan di musim 2020. Meski begitu, kabar Komvalius hanggang dari area MFC begitu kencang. Kita tunggu saja ke mana garis tangan top skor Liga 1 2017 ini kedepannya. Ganyu Oseni Oseni terus dikaitkan dengan Persib Bandung. Striker kelahiran Negaria ini sebelumnya memperkuat Hanoi FC di Liga Vietnam. Pada tahun 2018, catatan Transmaker memperlihatkan kalau Ganyu total mencetak 12 gol dari 10 laga. Sementara pada 2019, Ganyu juga memperoleh 12 gol dari 16 pertandingan. Itulah tadi rekap rumor Bursa Transfer Liga 1 2020. Kalau menurut kamu, siap saja yang berpolong bergabung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!